selamat menikmati pada video kali ini saya ingin membahas atau mereaksen sebuah video video ini diposting oleh akun IG dari saudara kita PSAT sebelumnya mari kita lihat dulu videonya bersama-sama seperti apa videonya seperti ini seperti itu teman-teman videonya bisa dilihat tadi ya disana ini diposting oleh akun IG dari saudara kita PSAT disana diposting di video itu ada sebenarnya ini foto ya teman-teman sebenarnya ini foto yang diedit dikasih musik dan dikasih tulisan disana ada seorang seorang yang memakai kaos gasak gasak ini adalah komunitas dari PSAT sendiri tentu saja komunitas ini tidak resmi ya karena semua organisasi pencah silat melarang adanya komunitas bahkan di KSPI pun komunitas seperti ini juga dilarang gasak ini mirip sekali dengan komunitas di KSPI kalau di KSPI namanya gasak ada S-nya di belakang kalau di PSAT ini komunitasnya gasak S-nya di tengah ya kembali lagi ke video ataupun foto ini yang diedit sebagai video ya di video ini terlihat seorang laki-laki ya disana laki memakai kaos gasak komunitas gasak dan menenteng kaos atribut di KSPI Kerasakti disini banyak sekali pertanyaan mungkin dari saya sendiri yaitu kaos ini dari mana apakah beliau membuat sendiri apakah beliau meminjam dari temannya yang warga KSPI Kerasakti ataupun beliau merampas ya ini kan ada beberapa kemungkinan ini belum akurat ya ini cuma kemungkinan ya sebenarnya disini fotonya atau videonya fotonya ini cuma menenteng kaos ya cuma menenteng kaos kaos atribut di KSPI Kerasakti tapi waktu pengeditan videonya ini ditambahkan tanda silang silang merah ya disini dan ada tulisan tidak ada ceritanya manusia takut dengan para siluman ya yang dimaksud siluman saya juga tidak tahu siapa ataupun berkaitan dengan kaos atribut di KSPI tersebut ya ini tidak bisa dikaitkan karena KSPI walaupun lambangnya kera sudah berulang kali dibahas oleh teman-teman sudah mungkin banyak sekali content creator yang membahas dari KSPI walaupun lambangnya KSPI itu kera tapi sifat kita tidak mengikuti kera ya kita hanya mengikuti gerakannya bahkan banyak sekali juga organisasi-organisasi pencaksila itu memakai lambang hewan ya atau binatang banyak sekali bahkan lambang negara kita juga burung garuda menurut saja itu hewan ya ataupun binatang jadi tidak masalah karena semua itu ada artinya ya semua ada maknanya jadi sebenarnya postingan-postingan seperti ini bahkan bisa merugikan komunitas ataupun organisasinya ini ya padahal ini kok organisasinya tidak tahu penau ya tapi bisa terimbas lah contoh ya contoh ini komunitas ini komunitas gasak misalnya ada di video ini ya komunitas gasak dari organisasi apa kok berbuat seperti ini seperti itu teman-teman contohnya ya dan tadi sebenarnya saya dapat kabar dari teman ada yang DM ya di DM di IG menunjukkan ini mas ini gimana tanggapannya ya akhirnya saya buat tanggapan saya seperti ini dan juga saya juga sempat mencari mencari sendiri ya memastikan apakah sudah dihapus apakah masih ternyata masih ya saya cari masih saya lihat-lihat memang ada memang ada di posting baru 4 hari yang lalu dan saya tidak mentah-mentah melihat saja langsung mungkin kecewa gitu ya tapi saya melihat juga di kolom komentar ada saudara dari PSJT sendiri ini ya mengingatkan bahwa ini tidak layak ya postingan seperti ini tidak layak ya itu bisa dilihat komentarnya tentu saja disini tidak layak ya dan ini dan saya himbau ini saran juga untuk teman-teman di KSP Kerasakti jangan terpancing emosi ini bisa diselesaikan dengan baik kita ambil saja jalan baik kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik tidak usah kita mengeluarkan tenaga ataupun emosi kita untuk hal-hal yang tidak perlu ya jadi kita harus tetap tenang semoga ini adminnya bisa segera menghapus ataupun bisa menghubungi IG-nya di IG-nya disini semoga adminnya segera mengklarifikasinya ini adalah editannya sendiri dari admin IG-nya ini ataupun kiriman dari orang lalu di posting ya tapi sebenarnya ini harusnya tidak di posting seperti ini karena bisa memancing provokasi ya waktu dikirim ke saya waktu dikirim ke saya oleh saudara dari KSP kalaupun waktu saya cek sudah di hapus ya mungkin tidak akan saya tanggapi ya tapi berhubung masih ada saya buatkan reaksi saya buatkan video ataupun reaksi saya seperti apa sih melihat postingan seperti ini ya ya semoga-moga teman di KSP tidak mencontoh hal seperti ini sebenarnya disini yang salah bukan organisasinya ini adalah individu ya individu jadi jangan sampai kita memfonis atau berpikiran organisasinya ini seperti ini ternyata sebenarnya tidak jangan membuat opini-opini yang tidak baik ya jadi kita harus tetap positive thinking saya juga banyak mempunyai teman dari BSAT juga baik-baik juga ramah-ramah suka menolong sama saja ini hanya oknum-oknumnya ya jadi jangan sampai teman-teman terpancing emosi ya nanti semoga bisa segera diklarifikasi oleh adminnya ya sehingga dihapus sajalah semoga tidak terjadi lagi seperti ini ya di KSPI teman-teman dari KSPI jangan sampai seperti ini ya ataupun ini kaosnya ataupun buat sendiri merebut ataupun minjam ya gak usah lah ataupun kita lebih baik kita memakai atribut kita sendiri membuat atribut kita sendiri tidak usah meminjam atribut dari organisasinya lain karena bisa salah paham ya ya untuk teman-teman dari BSAT juga jangan sampai salah paham dengan pendapat saya seperti ini ya karena ini cuma pendapat saya saya cuma reaksi ya cukup teman-teman itulah video ya cukup teman-teman mungkin sedikit info yang bisa saya berikan dan saran ya semoga teman-teman video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya mungkin kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf saya Anto Trek salam jinsu